Hai Badminton Lovers, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mereview raket dari brand eksklusif Mizuno Dinalight 59 Badminton Lovers, raket adalah perpanjangan tangan kita masing-masing, setiap individu akan memiliki pendekatan yang berbeda untuk menentukan raket yang cocok Tujuan review ini adalah sebagai product knowledge yang akan membantu Badminton Lovers untuk menentukan raket yang cocok sesuai dengan karakter masing-masing Di toko-toko online, Mizuno Dinalight 59 ini dijual di harga kisaran Rp. 575.000 Yuk kita lihat spesifikasi dari Mizuno Dinalight 59 berikut ini Mizuno Dinalight 59 ini raket dengan estetika yang sangat bagus Dengan logo Mizuno yang eksklusif, warna hitam sebagai dasar, dan dibalut goresan warna putih dan hijau, membuat raket Mizuno Dinalight 59 ini terkesan mewah di kelasnya Review ini adalah pandangan pribadi kami secara jujur dan kami pun tidak diendorse oleh merek tersebut Semoga review ini bisa memperkayang wawasan kita seputar dunia badminton Selamat menyaksikan Pada kesempatan kali ini kita berada di Gor Maestro Sport Wates Kulon Progo Yogyakarta Dan kita ditemani oleh Tongtong Setia Dikusuma dan Mas Pambudi, owner dari Maestro Sport Kita masing-masing akan menggunakan raket ini untuk pukulan dasar Yaitu lob back-to-back, smash, defense, drive, control, dan juga netting Kita menggunakan senar Yonek BG66 Ultimax tarikan 27 Koknya adalah kok jenis papa, bukan kok internasional ya Kemudian gripnya kita pakai grip Yonek AC102 Jujur ya, terbiasa menggunakan raket Tornado 800 Pakai raket ini untuk melakukan lob jadi terasa berat Mungkin karena berat raket yang hanya kisaran 75 gram Membuat kita memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan ukuran lob dengan raket ini Menurut kami, ini bukan raket smash Meskipun balance pointnya 29.5 mm Tapi raket super light weight ini perlu usaha yang besar untuk bisa melakukan smash yang keras Atau, bila Anda memiliki wiz yang kuat Tentunya tidak akan kesulitan untuk melakukan smash dengan raket ini Nah, disini mulai terasa nyamannya pakai raket ini Manuvernya sangat cepat Dan mudah sekali digunakan untuk drive-drive cepat Saya kira ini salah satu keunggulan dari Mizuno Dinalight 59 Swingnya sangat cepat Sehingga untuk defense raket ini sangat enak Dan tidak memerlukan tenaga yang besar untuk defense Tinggal kita arahkan saja kemana arah satu lelokok yang kita inginkan Terbiasa dengan senar bikin 6x ultimax Membuat netting dengan raket ini penyesuaian feelingnya mudah sekali Sangat enak dibagang untuk netting Untuk lock ini nilai 9x ultimax Untuk smash saya masih sekitaran 7,5x ultimax Untuk defense sama, ini raket Mizuno 9x ultimax untuk defense Untuk drive, 8x ultimax Kontrol dan netting saya masih ke pacu ke angka 9 Menurut saya, raket Mizuno ini modelnya sangat bagus untuk pemain single Kalau ganda untuk pemain depan atau berpola depan Untuk bola-bola flashing, untuk memulai bola, mengontrol bola Untuk yang suka smash mungkin butuh tenaga lebih untuk melakukan smash Penilaian angka 1-10 Untuk lock back to back nilainya berapa? 9 Smash 8 kalau saya Defense juga 8 Drive-nya 9 Netting 8,5 Kosmetik bagus Warnanya hijau dengan hitam dognya itu matching Terus pegangan juga mantap Menurut saya ini raket buat pemain depan Secara keseluruhan oke ini raket Menurut saya Kesimpulannya ini adalah raket dengan desain yang istimewa Dan sangat mewah di kelasnya Dengan spesifikasi ultra lightweight dan ultra fleksibel Raket ini easy to use Gak memerlukan tenaga yang besar karena raket ini fleksibel Raket ini sangat cocok untuk para penghobi dengan skill intermediate Di mana kebanyakan menggunakan pukulan gak terlalu keras Lebih banyak main placing dan juga netting-netting Bagi Anda yang memiliki skill lebih Tentunya juga gak akan kesulitan untuk menggunakan raket ini Kelemahan raket untuk lob dan untuk smash Akan Anda atasi dengan kekuatan wish Anda Raket ini menurut saya cocok untuk pemain depan dalam permainan ganda Atau untuk para penghobi yang suka dengan raket ringan Ini adalah pilihan yang sangat tepat Dengan harga hanya Rp575.000 Raket ini menurut saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton